Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu amalan yang insyaallah akan bisa membuka mata batin Mata batin kasyaf hisi dan mata batin kasyaf maknawi Dengan kasyaf hisi maka kita akan dapat melihat dan mendengar sesuatu yang bersifat goib Sedangkan kasyaf maknawi dapat menyingkap tabir rahasia ketuhanan dan cahaya ilahi Oleh karena itu apabila kita mengamalkannya dengan sungguh-sungguh insyaallah kita akan dikaruniai ilmu kasyaf yaitu kasyaf hisi dan kasyaf maknawi Lalu apa itu kasyaf? Kasyaf adalah kelebihan atau suatu karomah yang diberikan Allah SWT untuk dapat melihat, merasakan dan mengetahui hal-hal goib yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia biasa dan apabila dijabarkan lebih lanjut kasyaf memiliki arti terbukanya mata batin seseorang setelah dirinya bersih dari kotoran-kotoran dosa dan kerusakan nafsu syahwat Oleh sebab itu hindari sebisa mungkin hal-hal atau perbuatan yang dapat merusak tercapainya ilmu kasyaf entah itu secara lahir maupun secara batin secara batin ini semisalnya kita harus bisa menghilangkan rasa iri, dengki, dendam, dan sejenisnya dan secara lahiriah sebisa mungkin kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT seperti dahulu pernah kejadian yaitu guru saya Kiai Khalil pada masa hidupnya waktu dulu dia pernah dipukul oleh seseorang dan guru saya itu waktu itu kebetulan tidak marah dan tidak melawan sedikitpun setelah dia dipukul karena sesuatu hal mungkin ya dia pulang ke rumah dan anehnya yang memukul dia itu tangannya itu tiba-tiba bengkak kesakitan jadi yang dipukul biasa saja tapi yang memukul justru tangannya itu bengkak kesakitan seperti terkena tergigit tawon gitu ya bengkak nyud-nyud-nyud gitu sampai dia berobat kemana-mana dan akhirnya dia ingat pernah memukul guru saya tersebut sehingga hatinya tiba-tiba teringat kepada beliau dan beliau mendatangi guru saya tersebut dan beliau meminta maaf lalu dikasih air suruh dioleskan dan Alhamdulillah pada saat itu juga sembuh padahal guru saya itu tidak ada rasa dendam ataupun amarah sedikitpun karena dia mengatakan bahwa tugasnya untuk membalas adalah Allah SWT sungguh sabar semasa beliau masih hidup dan Alhamdulillah guru saya adalah seseorang yang memang memiliki penglihatan atau kelebihan sebagai seseorang salah satunya adalah Ahlul Kasyaf orangnya sangat rendah hati tidak sombong Masya Allah dan Ahlul Kasyaf ini sebenarnya dapat dicapai oleh siapapun yang berusaha mencapai kedekatan khusus dengan Allah SWT namun perlu diketahui ilmu Kasyaf atau penglihatan Kasyaf ini berbeda dengan Indigo perbedaannya adalah Indigo adalah suatu kemampuan seseorang yang bisa merasakan bahkan melihat sesuatu yang kasat mata yang biasanya atau kebanyakan bisa sejak atau bawaan sejak beliau lahir karena biasanya entah itu buyutnya kakeknya atau orang tuanya biasanya dahulunya orang yang dianggap berilmu sehingga ilmunya akan menurun di salah satu anak cucunya dan biasanya kalau anaknya adalah di antara anaknya yang paling dekat dengannya atau anak yang paling disayanginya dan juga kebanyakan atau biasanya Indigo ini karena ada bantuan dari khodam-khodam tertentu sejenis jin misalnya oleh karenanya ketika seseorang yang Indigo dan memang benar-benar Indigo ya bukan pura-pura atau mengaku-ngaku Indigo ya itu biasanya ketika dirukiah itu biasanya akan bereaksi melawan dan berontak seperti cuplikan video saya berikut ini ketika saya sedang merukyah seseorang yang Indigo untuk melihat video fullnya silakan cek linknya di deskripsi video ini sedangkan ilmu kasyaf atau ahlul kasyaf adalah suatu kelebihan atau keistimewaan yang diperoleh oleh seseorang karena menjalani suatu amalan dengan dibarengi suatu ibadah entah itu yang wajib ataupun ibadah yang sunnah dan dilakukan dengan istikomah sehingga dapat memancar atau berpengaruh kepada tindak tanduk perilakunya adab dan ahlaknya yang baik kepada diri seseorang tersebut tidak pernah sombong atau dirinya mengaku sangat hebat sehingga penglihatan kasyaf ini tidak akan ada campur tangan syetan jin dan sejenisnya dan tidak akan membuat orang tersebut menjadi gila atau tidak waras karena melakukan amalannya selama hati ucapan dan perilaku sebisa mungkin disinkronkan berikut amalan yang dapat mencapai ilmu kasyaf amalan ini dari seorang waliullah al-syeh al-alim al-arif billah muhammad jaini bin abdul goni al-banjari atau lebih kita kenal dengan gelar abah guru sekumpul dari kalimantan beliau menjelaskan sekaligus mengijasahkan kepada kita semua bahwa apabila kita selepas sholat setelah salam maka usahakanlah membaca ihdinas siratul musta'im itu dibaca tujuh kali sambil bersujud jadi setelah kita sholat yaitu setelah kita salam ya assalamualaikum gitu lalu kita sujud kembali sambil membaca ihdinas siratul musta'im tujuh kali ini dilakukan dengan istiqomah entah itu sehabis sholat fardu ataupun setelah sholat sunnah beliau menjelaskan amalan ini akan membuka mata batin kasyaf hisi dan kasyaf maknawi oleh karena itu amalkanlah setiap selesai sholat secara istiqomah agar kita dibimbing oleh Allah SWT untuk mencapai ilmu kasyaf sekian wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh